Safaat itu kira-kira kalau sekarang rekomendasi Kalau rekomendasi dari Kapolda Tek, taken, insya Allah urusan gampang selesai Rekomendasi Lalu Nabi berkata Tidak semua dapat safaatku Tidak Kalau kau mau mendapat safaatku waktu itu Dimana tidak ada lagi pertolongan kecuali datangnya dari Allah Dan saya adalah pembawa safaat Ada dua syaratnya Satu kata Nabi Aqimis salah, dirikan sholat Saudara-saudaraku para jamaah sholat jumat yang saya hormati Jangan kau berharap Mendapat safaat dari Rasulullah Kalau kau tidak pernah sholat Dalam lima waktu Apalagi sholatmu cuma hari jumat Itu pun paling terlambat datang paling cepat pulang Orang hutbah kau main whatsapp Mau dapat safaat Kau kira ada orang dalam urus kau Sedang jamaah sholat jumat Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya Di akhirat kelak Ketika seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat yang bernama Padang Masyar Yang menurut hadis Matahari seolah-olah panasnya tinggal satu jengkal dari kepala Dan pada saat itu dari Adam sampai kiamat Berapa triliun manusia berkumpul di satu tempat Pada saat itu hampir seluruh manusia gelisah Kenapa mereka gelisah? Karena mereka ingin tahu status hukumnya Saya ini masuk surga atau masuk neraka Sementara pengadilan belum juga dimulai Samalah kalau kita dinyatakan tersangka oleh polisi Tentu kita mau cepat adili saya Kalau saya salah berapa tahun Kalau saya tidak salah nyatakan saya tidak salah Di Padang Masyar juga kita gelisah Karena pengadilan belum dimulai Lama-lama-lama Lalu datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam Ya Adam Engkau adalah Nabi Engkau adalah kakek Engkau adalah bapak para kami semua Tolong menghadap kepada Allah Berdoa supaya segera dibuka pengadilan Mendengar ini Nabi Adam berkata Saya malu ketemu Allah hari ini Kenapa? Saya pernah makan buah kuldi Saya pernah makan barang haram sekali seumur hidup saya Saya malu ketemu Allah Di mana mukaku mau kusimpan Saya malu ketemu Allah Allahu Akbar Nabi Adam Sekali makan barang haram Malu ketemu Allah di akhirat kelak Di mana kita yang tiada hari tanpa makan barang haram Di mana kita yang tiap hari masuk aja dalam perut kita Uang-uang haram Penghasilan-penghasilan haram Adam 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 Sekali makan barang haram Malu ketemu Allah di akhirat kelak Saya kadang kalah Sedih sambil ketawa Di mana anggota DPR yang tiada hari tanpa bohong Di mana para calon-calon pejabat yang hari-harinya Bohong aja kerjanya Ma'udzubillah min zalim Di mana kita yang tiada hari tanpa bohong kepada isteri Kepada isteri aja kita bohong Apalagi kepada orang lain Mereka yang suka bohong Malu kalian nanti menghadap kepada Allah Di mana muka kita disimpan Lalu datanglah Kata Ibrahim Kau cobalah datang kepada Nabi Nuh Minta berdoa kepada Allah Mudah-mudahan dia mau berdoa Datang lagi sekelompok manusia ini Ya Nuh Engkau dan Nabi dan Rasul Tolong menghadap kepada Allah Berdoa supaya segera dibuka pengadilan Apa kata Nabi Nuh Saya juga malu menghadap kepada Allah Saya pernah diutus La ilaha illallah Tidak Tuhan selain Allah Jangan sembah kecuali Allah Eh justru anakku Melawan saya Saya malu ketemu Allah Saya punya anak melawan saya Nuh alaihissalam Satu anaknya Membangkang Malu ketemu Allah Gimana kita yang empat anak Tidak ada yang sholat Gimana kita yang sudah punya anak gadis Yang balik dua Tidak ada yang pakai kudung Dimana nanti tanggung jawabnya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Nabi Nuh berkata Kau coba datang kepada Nabi Isa Alaihissalam Siapa tahu Isa mau berdoa Datang lagi Ya Isa Engkau adalah pengajar cinta kasih Tolong menghadap kepada Allah Supaya segera dibuka pengadilan Apa kata Nabi Isa Saya juga malu menghadap kepada Allah Kenapa Saya pernah diutus La ilaha illallah Jangan sembah kecuali Allah Isa Rasulullah Eh justru umatku dijadikan Saya Tuhan disembah-sembahnya Saya malu menghadap kepada Allah Lalu Nabi Isa Alaihissalam berkata Coba kau datang kepada Muhammad Mudah-mudahan beliau mau berdoa Datanglah sekelompok manusia ini Menghadap kepada Muhammad Ya Muhammad Engkau adalah kekasih Allah Yang tidak diciptakan Langit dan bumi ini Kecuali Allah Persembahkan kepadamu Tolong kami semua kasihan Kau datang menghadap kepada Allah Berdoa Supaya segera dibuka pengadilan Mendengar ini Nabi-Nabi seniornya tadi Angkat tangan Nabi Muhammad SAW Tersenyum dan berkata Tenang sedulur-sedulur sekalian Tenang saudara-saudaraku Hari ini Allah kasih saya mujizatku Selain Al-Quran mujizat saya Selain saya lindungi oleh awan mujizat saya Selain tanganku bisa mengeluarkan air Ketika susah air adalah mujizat saya Hari ini tersisa mujizatku satu Apa? Allah kabulkan doaku di tempat ini Dimana malaikat tidak ada didengar doanya Para nabi dan rasul tidak ada didengar doanya Allah dengarkan doaku hari ini Tenang kau duduk di situ Kalau bahasa kita Duduk di situ Saya menghadap kepada Allah Datanglah Nabi Muhammad SAW Menghadap kepada Allah Ya Allah Kami sadar banyak dosa dan kesalahan Kami sadar banyak masyiat Tapi engkau maha pengasih dan maha penyayang Tolong ya Allah Bukalah pengadilan Mendengar ini kedengaran suara dari Ar-Ras'allah Ya Muhammad kau bangkit dari sujudmu Aku kabulkan doamu Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Malaikat segera bentuk panitia Mulai pengadilan dimulai Dimulailah pengadilan Panggil satu demi satu Siapa dulu nadib Panggil Umatnya Rasulullah Muhammad SAW Bayangkan kalau kita ngantri pak Kita urutan ke 25 Sebagai nabi dan umatnya Rasulullah Kita urusan ke 25 secara alfabet Tapi karena cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW Siapa dulu diadili? Bukan umatnya Nabi Adam Bukan umatnya Nabi Ibrahim Bukan umatnya Nabi Idris Siapa dulu? Umatnya dulu Muhammad SAW Mulailah kita dipanggil Satu demi satu Dan pada saat menunggu giliran untuk dipanggil Semua barang-barang yang pernah kita ambil Secara tidak halal Mesin ketik di kantor Meja di kantor Kertas di kantor Korden di kantor AC di kantor Kau bawa pulang Itu nanti suruh pikul semua Suruh pikul Sambil menunggu pengadilan Pada saat Nabi menceritakan ini Sahabat lalu bertanya Ya Rasulullah Luar biasa safaatmu waktu itu Safaat itu kira-kira Kalau sekarang rekomendasi Kalau rekomendasi dari Kapolda Teken Insya Allah urusan gampang selesai Rekomendasi Lalu Nabi berkata Tidak semua dapat safaatku Tidak Kalau kau mau mendapat safaatku waktu itu Dimana tidak ada lagi pertolongan Kecuali datangnya dari Allah Dan saya adalah pembawa safaat Ada dua syaratnya Satu kata Nabi Aqimis salah Dirikan solat Saudara-saudaraku Para jamaah solat jumat yang saya hormati Jangan kau berharap Mendapat safaat dari Rasulullah Kalau kau tidak pernah solat Dalam lima waktu Apalagi solatmu cuma hari jumat Itu pun paling terlambat Datang paling cepat pulang Orang hutbah kau main whatsapp Mau dapat safaat Kau kira ada orang dalam urus kau Dan coba lihat pak Orang yang selalu terlambat itu Dia juga minggu lalu Dia juga minggu akan datang Dan begitu terus Coba lihat mukanya pak Dan selalu dekat pintu Tempatnya tidak mau masuk Itu sudah tanda-tanda Kau jauh dari hidayah Allah Tidakkan Nabi katakan Kau datang lebih awal Kau duduk di depan Tidak ada larangan dari pak jeneral Tidak boleh Kalau bukan kombes Tidak boleh Baris depan Tidak Tapi setan berhasil menggodamu Di luar saya Di luar Di luar Masih bisa kau merokok-rokok Sebentar aku masuk Dan itu begitu terus Dosa bertumpu 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 Sementara solatmu Tidak pernah Apa yang kau membawa Menghadap kepada Allah Saudaraku sebagai polisi Kalau kau tidak disenang Sama kapoldamu Ada harapan Apa harapan Kita tunggu Kapoldamu Tasi Kamu ditukaskan Suatu tempat Yang tidak nyaman Disanapun kau menderita Masih ada pilihanmu Apa pilihanmu Pensiun didi Selesai Menderita di dunia Masih ada pilihan Tapi kalau kau masuk kubur Ada pilihanmu Tidak enak Keluar dulu Dan orang yang menderita Di kuburnya Al-mutakhawil bis sholat Yang menganggap Enteng sholat Saudara Bapak Ibu Yang saya muliakan Kecil buat Allah Kalian Kasih sekolah Naik pangkat Kecil buat Allah Kasih kau jabatan Allah cuma minta Dekati saya Seorang general Apabila memanggil ajudannya Ajudan Itu ajudan Biar duduk langsung berdiri Siap Perintah Ada enak kira-kira Ajudan dipanggil Ajudan Tunggu dulu general Ajudan sih Bapak ndak lihat saya sibuk Wah Saya kira enak ada Judan yang berani Seperti itu Padahal Kapolda Wah Kapolda Ada pensiunnya Ada mutasinya Tapi begitu takutnya Anggota polisi Kepada komandannya Padahal bukan komandan Inilah Yang memberikan kita Masa depan Yang lebih pasti Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kenapa Ketika Allah yang memanggilmu Hayalas sholat Sini 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 kau Sholat Apa kata kita Tunggu Lagi meeting Generalmu ajak anda berani Kau suruh tunggu Masa Allah Kau suruh tunggu Hayalal falat Sini kamu Saya kasih kau kemenangan Itu hayalal falat Artinya Eh Pak polisi Sini kau Saya kasih sekolah kau Sini kau Saya kasih kau pangkat Mari kamu Saya kasih kau kejayaan Mari kau Saya kasih kau kemenangan Tapi apa kata kita Tunggu Tunggu Pantas 15 tahun kau jadi polisi Tetap jadi menghambah Kepada sesamamu manusia Kecil buat Allah Memperbaiki hidupmu Allah cuma minta Sini Saya perbaiki sholatmu Seorang general Kalau ajudannya baik Biasa dikasih promosi yang baik Tapi kalau dia pembangkang Hidupmu akan susah Begitu juga Allah Kamu tidak pernah sujud Datang hari Jumat saja Paling terlambat datang Paling cepat pulang Tak sempat berdoa Langsung balik kanan Pergi Mati mendadak Apa bekalmu menghadap kepada Allah Saudaraku Sholat adalah kunci segala kebaikanmu Kalau kau tidak sholat Tidak ada kunci kebaikanmu Kalau kau tidak puasa Kalau tidak puasa Masih kau Islam Kau tidak bayar sakat Masih Islam Tidak bayar haji Masih Islam Tapi begitu kau tidak sholat Jelas kata Nabi Orang yang tidak sholat Kafir dihadapan Allah Batas antara kekafiran Dan keislamanmu adalah sholat Ketika kau tidak sholat Kau kafir dihadapan Allah Jumat ini Saya mengajak kepada diri saya Dan kita semua Mari Jangan anggap remeh Perintah sholat Sholat paling gampang dilakukan Bapak puasa 30 hari lapar Bapak bayar sakat perlu modal Bapak haji perlu ngantri Tapi sholat Yang penting ada kemauan Dapat Bisa dilakukan di kantor Bisa dilakukan di atas kendaraan Bisa dilakukan kapan saja Dan dimana saja Yang penting Ada niat melakukannya Allah mudahkan Yang kedua Jika ingin mendapat Safa'ad dari Rasulullah Perbanyak menyebut Namaku kata Nabi Yaitu Sholawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Allah perintah sholat Allah tidak menunaikan sholat Allah perintah puasa Allah tidak berpuasa Allah perintah haji Allah tidak menunaikan ibadah haji Tapi ketika Allah perintah kita Untuk sholawat Inna allaha wa malaikat Tidak tahu Yusalluna ala nabi Para malaikat Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Maka wahai orang-orang yang beriman Kata Allah Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Bapak-bapak tidak ada kegiatan Berangkali di pos polisi Aman kendaraan Aman kendaraan Tidak ada masalah Bapak sambil duduk-duduk Bersalawat kepada Nabi Niatkan Untuk memudahkan pekerjaan Dan rezeki Bapak Masa Allah tidak kabulkan Perbanyak bersalawat Karena salawat itulah Wujud kecintaan kita kepada Nabi Dan kalau cinta kepada Nabi Allah mudahkan urusan kita Kenapa? Saya kasih contoh sederhana Saya bersahabat dengan Bapak Ada anak saya nakal Dia ganggu terus Bapak Begitu saya wapat Datang anak saya minta tolong sama Bapak Pak tolong saya Saya mau bayar Bapak ingat ini anak kurang ajar Tidak pernah dikasih tenang saya Sebagai tetangganya Tidak mau dibantu Datang istrinya Tolong dia Pak Jangan kau lihat dia Ingat Bapaknya Oh iya Bapaknya teman saya Akhirnya apa? Bapak menolong dia Bukan karena lihat anaknya Tapi mengenang jasa Bapaknya Kalau Allah lihat dosa-dosa kita Rasanya susah Allah kabulkan Tapi karena kita menyebut Nama orang yang dicintai Allah Akhirnya Allah mengabulkan Doa-doa kita Semoga ada manfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Barakallahu li walakum wa'iza isil mu'minin Innahu huwal gafurur rahim